Pemerintah telah memastikan bahwa TikTok Shop kembali beredar di Indonesia. Menteri Perdagangan Sulki Flih Hasan memastikan uji coba TikTok dengan Tokopedia ini akan berlangsung selama 3 bulan. E-commerce milik emiten Gotoh yang bernama Tokopedia telah menggandeng platform media sosial TikTok untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam menjual produk-produknya secara digital. Menteri Perdagangan Sulki Flih Hasan mengatakan uji coba TikTok dengan Tokopedia ini akan berlangsung selama 3 bulan di mana nantinya transaksi penjualan hingga pengiriman produk hanya akan dilakukan di Tokopedia. Pasalnya berdasarkan Permendak nomor 31, platform seperti TikTok tidak dapat memiliki izin e-commerce. Sulki Flih menambahkan selama uji coba kolaborasi TikTok dengan Tokopedia ini akan terus dievaluasi dan dinilai oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan juga pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi ini percobaan-percobaan selama 3-4 bulan ini kita lihat e-commerce-nya itu Tokopedia tapi kerjasama iklannya dengan TikTok ya. Nanti kita lihat kita udah seperti apa. Terima kasih telah menonton!